Musik Kenapa datang ke Buda Tentu? Ya, keinginan saya melukat, menyucikan diri, membersihkan diri ya. Karena tujuan utamanya ingin pembersihan diri, lebih apa namanya untuk mendekatkan diri juga sama Tuhan gitu. Untuk lebih banyak-banyak beribadah. Saya mencari kemungkinan untuk menghentikan diri, diri, dan diri, dalam hati saya juga. Ini adalah kemungkinan yang paling terbaik yang saya dapat mencari. Ini adalah sesuatu yang saya tidak dapat menemukan secara-cara di Amerika. Jadi saya berjalan di seluruh dunia. Pura Tirta Empul banyak ada tempat pancoran untuk berbagai pembersihan dari yang ada upacara agungnya, terus untuk permintaan rejeki, untuk pembersihan biar mendapat jodoh, dan lain-lain. Bersebelahan dengan Istana Presiden Tampak Siring di Desa Manukaya, Kecematan Tampak Siring, Kabupaten Kianyar, Bali, perdiri Pura yang terkenal karena memiliki kolam dengan puluhan pancuran. Kolam di Pura bernama Pura Tirta Empul itu selalu ramai. Puluhan pengunjung antre mengular di dalam kolam. Di hari baik seperti Purnama maupun hari baik menurut perhitungan kalender Hindu, tempat ini selalu ramai dan antre untuk penyucian diri atau dalam istilah Bali, pengelukatan. Kolam pengelukatan ini berisikan puluhan pancuran yang airnya bersumber dari umpul mata air di dalam areal Pura Tirta Empul. Tirta sendiri berarti air suci, sedang umpul berarti air yang memancur dari 103 sumber air tanah. Tidak hanya umat Hindu, artinya para pengunjung dari umat agama lain, maupun pulis mancanegara, juga bisa melakukan pengelukatan di tempat ini. Hanya saja syaratnya adalah mereka harus membawa rangkaian bunga atau dibalik disebut dengan canang yang kemudian diletakkan di salah satu pancoran yang akan digunakan untuk melukat. Sejarah terciptanya Pura Tirta Empul diungkap dalam Prasasti Manukaya yang disimpan di sebuah pelinggih di Pura Puseh Desa Manukaya. Selain itu, sejarah dari Pura Tirta Empul didasarkan pada cerita rakyat tentang Batara Indra yang perang melawan Raja Sakti, namun jahat bernama Maya Dewa. Maya Dewa menciptakan mata air beracun untuk melawan Batara Indra, namun Batara Indra menciptakan air menawar yang dinamakan Tirta Empul. Pura di sini pun disebut Pura Tirta Empul. Pura Tirta Empul telah ditetapkan sebagai jagar budaya. Bahkan, UNESCO juga telah menetapkan Pura Tirta Empul sebagai salah satu warisan budaya dunia. Sedang, umat Hindu menjadikan tempat ini sebagai lokasi penyucian diri atau pengelukatan. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, pengunjung yang masuk ke areal obyek wisata Pura Tirta Empul dikenakan tiket masuk. 30 ribu rupiah untuk wisatawan domestik serta 50 ribu rupiah bagi wisatawan asing. Namun, bagi umat Hindu yang melakukan persembahyangan tidak dikenakan tiket masuk. Nah, jangan khawatir kesulitan mencari kuliner di sekitar tampak siring. Berjarak tempuh sekitar 5 menit dari Pura Tirta Empul ada sebuah restoran atau tempat makan yang menyediakan menu khas Bali. Di restoran ini terdapat nasi pangkon lengkap dengan air mineral dan potongan buah dibanderol seharga 100 ribu rupiah. Sementara nasi ayam atau bebek betutu dibanderol seharga 120 ribu rupiah. Sedang, untuk paket menu vegetarian dibanderol seharga 100 ribu rupiah. Nah, kalau Anda ke Bali sekaligus ingin menyucikan diri secara spiritual obyek wisata Pura Tirta Empul bisa menjadi salah satu pilihan kunjungan. Tim CNN Indonesia, Gianyar, Bali Selamat menikmati atas